Jadi jangan sampe salah, salah membaca kontrak juga gitu Kenapa sampe sekarang banyak pemain-pemain atau adik-adik kita, temen-temen kita Selalu tidak dibayar dalam waktu 2 bulan, 3 bulan Tolong dibaca dengan bener gitu bahwa Pihak pertama selalu merugikan pihak kedua atau seterusnya lah Iya, dulu kan saya pake Telepon mas, masa mau main bola terus sih? Iya, iya Usah pikir tuh lama tuh mas, hampir 6 bulan, 4 bulan tuh Masih tarkam kesana kemari lah Terus akhirnya saya berpikir, oh iya aku udah punya lisensi Kenapa gak aku putusin untuk latihan untuk SSB Tapi gini mas, konsekuensinya begini, begini, begini Mikir lagi kan, harus ngomong ke keluarga, harus ngomong ke yang lain kan di rumah kan gitu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Bicara Bola bersama saya Akmal Marhali Bicara Bola, Bicara Fakta Di sini kita mengungkap hitam putih sepak bola Indonesia Perjalanan panjang sepak bola negeri kita Yang tentunya penuh dengan lika-liku dan sejarah yang perlu kita catat bersama Kedepan kita berharap sepak bola kita bisa terus berprestasi dan menjadi kebanggaan Ibu Pertiwi Hari ini kita akan mengulas secara tuntas fakta bahwa ada sepak bola kita yang juga pernah bermain di luar negeri Pernah menimba ilmu di Italia Pemain nomor punggung sembilan yang merupakan idola saya Indrianto Nugroho Selamat datang mas Indri Selamat-selamat mas Terima kasih undangannya Apa kabar mas Baik Mas Indrianto ini adalah salah satu pemain produk Rimavera yang berlatih di Tavaron ketika itu Dan juga salah satu bisa dibilang golden generation sepak bola Indonesia ketika itu Dan namanya akan selalu diingat apalagi ada kontroversi dalam kehidupannya juga dalam berkarir di sepak bola Tentunya ini kita jadikan sebagai pelajaran Karena podcast ini lebih bertujuan untuk mengedukasi kita semua Bahwa sepak bola kita ke depan harus punya perjalanan yang luar biasa Mas Indri Pertama kali mas Indri kemudian terpilih menjadi salah satu pemain dari 20 pemain ya 20 pemain yang diberikan apresiasi untuk berlatih di Italia ketika itu Perasannya apa mas ketika tiba-tiba anak kampung disuruh Adik dikumpulkan terpilih dan terbang ke Italia yang ketika itu menjadi negara nomor satu sepak bolanya ya Kompetisinya seri A Oke yang pertama saya mengucapkan terima kasih Mas Akmal dan Pak Ardika Interven sudah mengundang saya Terus saya juga mengucapkan terima kasih buat tim SSB saya SSB Fortuna Soekarjo yang bisa membuat saya bisa sampai saat ini seperti ini Dan pelatih saya Almahrum Mas Baroto Teman-teman saya juga Teman-teman saya di Solo Tidak lepas dari mereka juga Terus Apa ya Beberapa Momen-momen yang Sebenarnya membuat saya juga Apa ya Bisa Sampai saat ini Salah satunya adalah Sebelum ke pertama mereka kan ada namanya H. Ornas Ada namanya Suratin Nah itu saya melalui tahap-tahap seperti itu Saya pernah di SSB pun juga pernah bertemu dengan Kurniawan Kurniawan juga ya Kurniawan di SSB Wajar Makelang Wajar Makelang Nah dari situ terus ada Apa ya Suratin ada tahun 91 ya 90-91 ada Suratin ada H. Ornas dan situ Talent Scott ada ya Termasuk Um Danur Um Heri Chong Mereka Talent Scott Dan akhirnya di tahun 92 Itu Ada seleksi Ada seleksi Primavera tuh Jadi Dari situ Apa ya Banyak Yang dari Diklat Mando Termasuk Bima Ada Diklat Salatiga Disitu ada Kurniawan Ada Supriyono Ada Kurnia Sandi Dan mereka Apa ya Sudah settle di Di apa ya Di timnya gitu Betul Apalagi kalau bicara Diklat kan orang udah pilihan Udah pasti pilihan gitu Dan saya Diklat Arsito waktu itu Diklat Arsito Nah dari Dari SSB Fortuna Masuk ke Monas Putra Monas Putra ada kompetisi di Di Solo Namanya Antar Diklat Oh antar Diklat Antar SSB lagi Antar SSB Dan masuknya ke Diklat Arsito Dulu masih ada Arsito ya mas ya Rentar ya istilahnya dulu ya Ya betul Jadi Ada kompetisi disitu Dan saya Dua kali Menjadi top score disitu Jadi usia berapa tuh mas 16 atau Masih 14 lah 14-15 Saya jadi top score disitu Dan akhirnya saya masuk ke Arsito Diklat Arsito Diklat Arsito Dari situ Diklat Arsito Terus Berkembang-berkembang Ada seleksi di Jakarta Saya Salah satu bagian dari Seleksi itu Termasuk ada beberapa pemain Teman saya dari Solo Ari Supriarso Sony Kurniawan Budiawan Paskalis Terus Ada beberapa lah yang ikut seleksi juga Disitu diseleksi Dari total mungkin 200 ya 200 pemain Termasuk Kurniawan Semuanya termasuk Mas Bima Disitu diseleksi Dan Setelah seleksi Kita dipulangkan dulu Karena kan kita baru masuk SMA juga Ya 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 Sebelum saya masuk ke Seleksi itu Saya ikut Piala Pelajar Piala Pelajar 16 Coca-Cola di Thailand Dari Solo itu ada 9 pemain Nah dari situ Apa ya Saya mungkin terpantau ya mas ya Untuk ikut seleksi itu Termasuk teman-teman saya Itu mewakili negara mas Piala Pelajar Pelajar Asia Pelajar Asia di Malaysia Di Malaysia Mas itu waktu Piala Pelajar Asia Ada gak yang kemudian juga Selain mas Indri Yang ikut ke Primavera Ada Ari Supriar Soho Ari Supriar Soho Dan ada salah satu teman saya Yang sebenarnya Sudah masuk Mau berangkat Tapi pulang Namanya Soni Rahmansyah Soni Rahmansyah Itu tipik Posisinya sama-sama mas Bima Begitu ya Gelandang pertahan Iya gelandang pertahan Mas apa namanya Kenapa waktu itu Dia pulang Apa karena Homesick Homesick Oh homesick Karena Dia berpikir Aduh aku kayaknya gak bisa deh Dia pulang Dan akhirnya mas Bima Jadi Jadi apa ya Pemain yang Kesayangan Om Danur Mas Bima itu Mas pernah ngebayangin gak Bisa main di Italia gitu Gak pernah Gak pernah Waktu itu kan Kita hanya bisa nonton di TV Tapi Saya punya Tekad gitu Suatu saat gue Bisa kesana Tapi dalam hati aja Nonton di TV kan dulu TVRI kan Masih TVRI Nyarin Ditemputin lagi Iya bener Masih cetek-cetek gitu Masih yang Yang lama gitu kan Cetek-cetek Terus akhirnya Aduh Kapan ya bisa kesitu Hanya Bayangan aja gitu Tapi setelah yaudah Saya latihan Saya latihan Almarhum Papah Mama kan juga Pemain bola juga kan gitu Terus Mereka support Mereka memberikan Apa ya Keluasan ke saya Pendidikan mungkin bagi saya Tetap mengikuti ya mas ya Sekolah tetap saya sekolah Tapi Sepak bola kayaknya lebih banyak Buat saya Jadi setiap hari Habis pulang sekolah Masih main bola Mau nyeker Dulu kan Nyeker mas seneng banget Iya 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 Dulu Pulang-pulang Kalau belum mahrif Itu belum pulang saya Iya Kalau sekarang kan Sepak bola nyeker Udah gak ada Semua udah pake sepatu Dulu semua nyeker Nyeker dulu mas Mau di lapangan Mau di Apa Apa ya mas Apa namanya nih Lantai Lantai Tetap kita Dari itu Saya berpikir Oh iya Aku Harus bisa nih Harus bisa Terus akhirnya masuk ke SSB Mas Mas apa namanya Waktu sebelum terpilih 20 Kan bersaing Pesaing-pesaing Mas Indri Siapa aja waktu itu Banyak mas Wah kurniawan Terus ada dari Medan itu ada Terus dari Almarhum Sulkan Bapaknya si Dimas Derajat Jadi banyak banget mas Jadi Ya tinggal kita aja mas Waktu itu ya Kita tetap Semangat Mau latihannya apapun Kita tetap Harus ikutin Masuk Latihan fisik Latihan teknik Kita ikutin Itu waktu itu Berapa striker yang dibawa Mas Indri Kurniawan Ada Ilham Romaduna Sebenarnya Ada Nurul Huda juga Nurul Huda tadinya striker ya Sama Ilham ya Kemudian Agak ditarik ke belakang Nurul Huda Malah sempat main di back kanan juga Main di back kiri Ada Pengalaman pertama Yang Paling Berkesan gak Ketika tiba di Italia Atau yang lucu lah gitu Ketika tiba di Italia Tiba di Italia Nangis mas Nangis Loh iyalah Usia 15 lah Usia 15-16 Dengan Cuaca yang kita tidak tahu Makanan yang kita tidak tahu Bahasa yang kita tidak tahu Mungkin satu minggu Sampai dua minggu tuh Ya namanya kita masih Muda ya Masih Kelas 1 SMA Kita tidak merasakan bagaimana Pakai Ibuti abu-abu Ketemu teman-teman Cuman kita bisa ngerasainya Cuma lima bulan aja mas Lima bulan sebelum berangkat Saya kan masih sekolah di Solo SMA Kristen Satu Di Solo Setelah itu saya sudah Ke Itali Dan Apa ya Istilahnya kalau bahasanya Nangis lah Karena Cuaca pas lagi dingin Mau masuk musim dingin Terus makanan juga kita gak tahu Bahasa juga tidak tahu Jauh dari orang tua Jauh dari orang tua Jauh dari teman-teman Semuanya ya Saya berpikir kembali Gue udah basah nih Udah terlanjur basah Ya aku harus teruskan Ya apalagi komunikasi dulu Beda sama sekarang Sekarang kita bisa video call Betul mas Dulu ke wartel Oh ke surat Surat mas Mana ada wartel disana mas Surat Itu pun kalau Kita kirim Belum tentu seminggu nyampe Iya Iya Kita nulis surat Alamatnya harus lengkap Kode posnya juga harus Lengkap Dan belum tentu Nyampe satu minggu kan gitu Tapi ya itu tadi Saya berpikir ya Termasuk Ilham Mas Bima Oh iya kita udah sampai sini Ayo yuk kita semangat yuk Buat apa ya Buat Apa ya Tujuan kita Kita udah gak sekolah nih Kita harus bisa Apa ya Memberikan Yang terbaik lah nanti Ke orang tua kita Karena udah Udah gak sekolah Terus kita harus main bola disini Tapi kita ambil pengalaman-pengalaman itu Mas Nah yang Yang denger-dengarkan Mas Indri itu Pesaing-pesaingnya Waktu di Primavera itu Ada Del Viero Iya Toti ya Toti gak Beda-beda tim ya mungkin ya Terus Nikola Amaruso Nikola Amaruso Belucci Nah itu Sangat Apa ya Membuat kita Termotivasi Terpacu Untuk bagaimana kita Bisa menampilkan penampilannya yang terbaik Tahun pertama Kita tidak bisa apa-apa Iya Tahun pertama itu kita udah Bener-bener anjlok lah Iya Tapi namanya kita belajar ya Berproses Berproses Terus kita bisa menikmati Disana Setahun pertama itu kita bisa menikmati Menikmati banget Iya Bukan menikmati dalam Tiga bulan lah Tiga bulan itu baru kita bisa menikmati Baru bisa menikmati Betul Menikmati apa yang Kita dapat disana Secara Kultur Secara agama Secara Masyarakat Semuanya Tapi disana kemudian belajar bahasa Itali Pasti Setiap hari Satu jam sampai dua jam Kita diajarin untuk conversation aja Conversation Jadi Yang digunakan dalam Bahasa sehari-hari Iya Bahasa sehari-hari aja Gurunya cewek Gurunya cewek Katrina namanya Itu katanya diperbutkan itu Oh enggak Kan enggak Maksudnya Kalau Murid sama guru kan enggak mungkin Cuman kita hanya Hanya sebatas Apa ya Sebatas mengagumi aja Karena kan anak STM tuh laki semua Ada perempuan satu Enggak sih Katrina Baik sih orangnya Dan Katrina juga Sempat di Indonesia juga Sempat di Indonesia Jadi Orang Itali yang sempat di Indonesia ya Dan kita juga menganggap Beliau sebagai Guru kita bisa seperti ini juga Karena memberikan edukasi yang Baik juga Oh kulturnya Itali tuh seperti ini loh Bahasanya yang kita gunakan tuh Seperti ini loh Gunakan Bahasa yang Kalau sebaya tuh dengan ini Yang lebih dewasa seperti ini Terus yang orang tua seperti ini Nah Itali kan waktu Mas Indri dateng itu kan Lagi top-topnya itu Sepak bolanya kan Apa namanya Semila Betul Pento Samdoria juga waktu itu Samdoria lagi top-topnya Inter Milan Mas Apa namanya Bagaimana kemudian Budaya sepak bola Itali Yang levelnya jauh Di atas Indonesia Kemudian Mas Indri Beradaptasi dengan budaya baru itu Kita Panjang ya mas Maksudnya Perjalanan tiga bulan itu Kita harus lewatin dulu tuh Bagaimana kita harus adaptasi Makanan dan cuaca Dan lain-lainnya Iya biasa Biasa makan singkong Makanan pizza Iya Singkong bisanya juga ada Tapi kan bentuknya lainnya gitu Terus Kita juga harus Adaptasi cara main Cara main Cara main mereka Terus Cara main kita sendiri Seperti apa Terus Kita diajak nonton Ke Stadion Nah ini kan salah satu Pengalaman juga mas Pengalaman Waktu itu nonton apa mas Samduria lawan apa ya Waktu itu ya Lupa saya Samduria tuh Kita nonton ke stadion Luigi Ferrari Jadi itu pengalaman Yang berharga Buat kita Terus kita datang Kelatihannya Samduria Disitu kita bisa Ambil pengalaman Dan ngambil Profesionalisme mereka Bagaimana mereka Disiplin Itu yang penting mas Kenapa kita bisa Seperti ini Karena kita disiplin Disiplin Waktu istirahat Disiplin makan Disiplin kita latihan Kapan kita latihan Kapan kita harus Nah itu yang membuat kita Bisa seperti ini Karena Yang tadi mas Akmal bilang Sosmet belum ada Mungkin ada Beberapa temen kita ya Wartawan Termasuk mas Ferry kan Jadi yang Bisa bantu kita Jadi Melaporkan ke sana Dan kita juga Gak tau beritanya Apa kan gitu Tau-tau disana Sudah Ada kiriman Ini loh Kamu ada di koran Itu kan seneng Buat kita Dimasukin dalam Amplop Sama surat Dari orang tua Dari temen-temen Itu kan seneng banget Bagi kita dulu Ya usia 16 Di Itali Oh udah ada korannya Iya Itu kan Buat kita tuh Udah seneng banget kan Sampai Gak tau masih ada Di clipping apa Enggak ya Udah Udah berapa 30 tahun yang lalu kan Ya itu pengalaman yang Berharga buat kita Pengalaman yang selama ini Kita sampaikan ke Anak-anak Terus Mas Indri kan ketemu Atau adu tajam Dengan Del Viro Dengan Amoruso Dengan Belucci Apa kelebihan dia Mas ketika itu Ya itu Dia bisa memanfaatkan Peluang aja Bisa memanfaatkan Momen-momen Yang harusnya Kita bisa sebenarnya Cuman ya kita Perlu belajar ya Kita perlu Menambah Jam terbang lagi Ya kadang Saya Ilham Terus Guniawan Kalau emang lagi libur Ya kita Menambah sendiri Kekurangan kita Waktu itu seusia kan ya Satu Di Pramukera Beda Beda setahun lah Beda setahun Nah itu kan Waktu Del Viro datang kesini Waktu kebetulan Apa namanya Saya ngobrol sama Dia bilang Sepak bola ini Potensial Saya sudah tahu Sejak ada Primavera Sepak bola itu simple Yang penting momentum Betul Saya sebagai striker Harus bisa momentum Kapan saya harus shooting Kapan harus dribbling Kapan harus passing Makanya saya Saya bilang tadi Bisa memanfaatkan Momen itu Makanya saya bisa Seperti ini Kenapa saya Tidak banyak goal Tapi saya bisa Memanfaatkan Momen itu Kapan saya harus Ke Kurniawan Kapan saya harus Mas Bima Kapan saya harus Cetak goal Ya kan Orang taunya kan Kurniawan Nah Apakah kemudian Merasa Ada Perasaan kecewa Di bawah bayang-bayang Kurniawan Mas Indri Saya dari dulu Enggak Yang penting Saya sudah menjalankan Tugas saya dengan baik Ya orang pasti Kok lu gak bisa bikin Gue lu mandul Kayak gitu-gitulah Itu biasa lah Tapi saya selalu Oh Saya ambil positifnya Bahwa Sebagai Assismen itu juga Ya kan Assis lah Sebagai assis juga Nilainya akan sama Dengan apa yang Cicak Iya dulu kan Yang paling luar biasa Disebut-sebut namanya Kurniawan Ya kan Kurus-kurus Karena ini Padahal Apa namanya Ada pendampingnya satu Yang kemudian Memberikan kurus Segala kemudahan Untuk ini Sembilan Sepuluh kan Indrianto sembilan Kurniawan Dan sebenarnya Bukan saya aja sih Disitu ada Masih ada Ilham Ada Nurul Huda Tapi selalu Kurniawan Kadang juga gantian kan Kurniawan main Saya istirahat Ilham yang main Kadang Nurul Huda Dengan Ilham Atau apa Semuanya Bisa dicoba disitu Jadi Apa ya Saya Jujur Juga Tidak terlalu Istimewa Dalam artian Tapi Saya setiap kali Ditampilkan Saya akan memberikan Yang terbaik Mas Indri Melihat Sosok kurniawan Seperti apa Luar biasa Luar biasa Dan dia Apa ya Namanya Pemain bola Bandel Bandel dalam artian Disebak bola Tapi Ya Apa ya Dia cerdas Dia punya kecepatan Dia punya kemampuan Finishing yang bagus Saya juga Dengan teman-teman yang lain Termasuk Mas Bima Mudah Ya butuh Tiga bulan Sampai empat bulan lah Harus Menemukan kemistri Di antara kita semuanya Nah kemudian Apa namanya Dua tahun ya mas Waktu itu Hampir tiga tahun Hampir tiga tahun Dua setengah tahun Karena setelah itu kan Kemudian muncul Bareti ya Angkatannya Adeknya Mas Indri kan Tommy Kemudian Karis Uston Imran Imran Nahumaruri Jocokyantoro Jocokyantoro Cuman hanya sehari Berdua hari Tapi kan namanya Ya mohon maaf ya Nama Bareti itu Tidak sepopuler Waktu itu Primavera Waktu itu ya Apa namanya Bicara Karena mungkin Momentum yang Waktu itu Primavera adalah Dan kebetulan Muncul Kurniawan Datang Samdoria Ke Jakarta Kurniawan main Dengan Samdoria Mas apa namanya Selama di Di Primavera Itu kan Itu tim-tim yang dilawan Primaveranya Serie A ya mas Iya Semuanya Kita pernah lawan Samdoria Genoa Terus Spezia juga Sekarang Spezia kan ada Terus Apa ya namanya Banyak lah Iya Waktu musim pertama itu Juaranya siapa mas Aduh Lupa Gak salah Milan apa Juventus Kemudian Dibagi sih mas ya Dibagi per wilayah Kita ikut Wilayah yang sini Ada yang sana Terus Ada beberapa yang Kita kan Namanya tetap Primavera Indonesia Iya Itu waktu itu Nomor urut berapa mas Waktu Lupa ya Wah paling kan Tahun pertama Tahun pertama Yang saya dengar Kata dari Supriyono Itu kita dibawa Kemudian Tahun kedua Baru naik Baru naik Karena kan kita sudah tahu Kultur mereka Cara Antisipasi Pemain-pemain depan Atau pemain belakang mereka Itu seperti apa Kita harus lebih sabar Lebih Bisa mengontrol emosi Terus kapan kita harus Shooting Kapan kita harus Placing Seperti itu Artinya pengalaman luar biasa Hampir 3 tahun Di Warimahvera ya mas Setelah itu kemudian Kembali ke Indonesia Eh Tampil di Timnas ya mas Ya saya Timnas sampai 96 Sigim ya Sigim dulu Sigim dulu 95 95 kan Ya Sigim Ciang Mai 95 Kalah di Bapak Berapa ya Semifinal 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 Sama Vietnam Betul Disitu ada Kut Aji Jayahartono Terus Kurniawan Mas Bima Senior-senior lah Aplej Tecuari Agung Setia Budi Iskandar Jalil Terus siapa lagi Ada Kut Fahri Bidodo Ya gimana senior-senior semua Tapi Saya Banggalah Bisa bermain bersama mereka 97 96 terakhir 96 ya Piala Asia Oh Piala Asia Ya lulus Piala Asia Piala Asia dulu Main di Malaysia Kita menang 71 Lawan India Saya 2 gol Terus Lawan India Kita Kosong-kosong Kosong-kosong Kemudian Masuk Piala Asia 96 96 itu kan ada Apa namanya Partai pertama itu debut ya Debut buat Indonesia Tahun pertama Indonesia Lulus Piala Asia 2-2 Lawan Kuwait 2-2 lawan Kuwait Gojo Widodo Dengan Roni Wabia Roni Wabia Yang sampai sekarang Dikenang selalu Widodo Dengan Go Saltonya itu kan Mas Apa namanya Piala Asia Kita lolos 96 Kemudian 2000 2004 2007 Sekarang kita lolos juga Nah balik lagi Ke perjalanan Karirnya Mas Indri Mas dari Primavera Kemudian balik Ke Indonesia Dan Kembali ke klub lama Arseto Tapi kemudian Ketika itu Mantan-mantan Primavera Kan berkumpulnya Di Pelita Jaya Sampai ada kejadian Apa namanya Perebutan antara Pemain Indrianto Di perebutkan Arseto Dengan Pelita Jaya Yang akhirnya Ada istilah Transfer 100 perak Gitu kan Ini Mr. Cepet Itu kemana Kenapa bisa terjadi itu Mas Sebenarnya gini Mas Sebenarnya Saya Sudah Datang ke Arseto Waktu itu ada Om Sartono Siapa lagi ada Datang ke rumah Lalu latihan dulu deh Oke saya ikutin mereka Saya ikutin satu minggu Saya latihan disana Kok gak ada komunikasi kan Yang lebih intens Adalah Pelita Dan Saya juga berpikir Pelita Ada teman-teman saya Disana juga Kenapa saya Dan Senior-senior di Arseto Pun juga menyarankan Rik lu udah Mendingan lu Ke sana deh Karena Jangan lu di Solo Yaudah Akhirnya saya Minta Namanya Pemain profesional Kan kita juga harus ada Informasi Mas Mau lisan Mau tertulis Lu udah disini Hendrik Sekian Tapi gak ada Yaudah Akhirnya saya berangkat Ke Jakarta Sign kontrak Dengan Pelita Terus Terus berjalannya Waktu kan 95 Terus saya masih timnas Main 96 itu Nah muncul Setelah 96 itu muncul Muncul 100 rupiah Itu kan Itu sangat Sangat Apa ya Sangat terpukul Saya sempat Ada Mas Bonggo Waktu itu Mas Udah lu tetep semangat Iya Mas Tapi saya shock banget Mas Saya mungkin butuh istirahat lah Saya izin ke pelatih Waktu itu pelatihnya siapa ya Lupa Di Pelita itu Kalau gak Om Danur Yaudah lu istirahat Saya istirahat Mas Satu hari itu Karena ya shock Mas Dengan kondisi seperti itu Padahal juga Saya tidak melakukan hal-hal yang Waktu itu Mas Indri udah di kontrak Arseto Belum Belum Hanya waktu itu di iklat itu Di iklat Arseto Saya Dibiayain Dalam artian Mereka kan Biayain tidak ada Sain kontrak Iya Lu gue kasih nih Gitu loh Yaudah Kalau di atas Matre ya Saya Salah Buang ini cuma Yaudah nih sekolah Bersekolah Berapa ribu gitu kan Terus pulang-pulang Ya itu muncul 100 rupiah itu Setiap pertandingan Dimanapun Pelita main Di Persib Di Bakasar Dimanapun Dilemparin koin-koin 100 itu Mas Oh di koin Koin 100 rupiah itu Iya dulu 100 rupiah Iya dilempar ke tengah Wuh Itu Membuat saya Apa ya Sedikit shock Tapi Itu termotivasi Motivasi buat saya Bagaimana Saya bukan Membunggam dengan kata-kata Tapi membunggam dengan prestasi Iya setelah itu kan Kejadian-kejadian sepak bola Itu bisa banyak tuh Edu Juanda Pernah dengan seribu peraknya Kan gitu Enggak masalah Kalau saya itu jadi kenangan Dan jadi motivasi buat saya Artinya apa namanya Enggak malu ya Mas Ini kan bagian dari Perjalanan hidup ya Lika-liku kehidupan Ya pertama masih Mas Tahun pertama Dipanggil Mr. Cepek Mr. Cepek Karena waktu itu masih muda kan Iya masih muda Masih Mas ke 18 kan 19 tahun Ya membuat kita agak Agak goncang juga gitu Tapi Ya akhirnya Berjalannya waktu Saya berpikir Kenapa harus Apa ya harus Malu Kenapa harus ini Ya udah Tapi setelah itu kan Dua tahun Arseto gak ada Iya Iya Artinya sebenarnya Keputusan sama istri Tepat Bener kan Untuk pindah Iya Dan Saya berterima kasih Dengan senior-senior saya Yang ada di Arseto Terima kasih Dan akhirnya mereka Bener kan Dari yang gue bilang Artinya apa namanya Itu menjadi Apa Istilahnya kenangan Masa lalu yang kelam Tapi akhirnya menjadi apa ya Menjadi icon Buat Mas Indri Selama ini kan Ya Kapan-kapan saya mau bikin kaos Mister Jepek Boleh Saya pakai Gak mas Itu kan ini Jadi edukasi aja Buat teman-teman Buat tadi adik kita Kenapa harus malu Bukan cuma buat Buat pemain-main Ini juga edukasi Buat Klub-klub bola kita Termasuk juga Buat Federasi Sepak Bola kita Bahwa bagaimanapun Kan sekarang juga Sejarah-sejarah ini Masih berjalan Tapi kemudian kan Apa namanya Bisa diselesaikan Dan sebagainya Tapi sejarah Indrianto 100 perak itu Itu menjadi momentum Buat sepak bola Indonesia Bagaimana membuat kontrak yang benar Itu salah satunya Betul Mas Jadi jangan sampai salah Salah membaca kontrak juga Betul Kenapa sampai sekarang Banyak pemain-pemain Atau adik-adik kita Teman-teman kita Selalu Tidak dibayar Dalam waktu Dua bulan Tiga bulan Tolong dibaca dengan benar Bahwa Pihak pertama Selalu merugikan Pihak kedua Atau seterusnya Dulu kan sepak bola kita Tidak tahu bahwa Ada aturan FIFA Tiga bulan Sebelum kompetisi berakhir Atau sebelum kontrak berakhir Pemain bisa mencari klub barunya Kecuali memang sudah ada Apa namanya Perjanjian Akan perpanjangan kontrak Itu kan yang sekarang Akhirnya dipelajari Dan akhirnya sepak bola kita berbenar Betul Sampai kemudian ada kasusnya Sampai kemudian ada kasusnya Edu Juanda Karena memang dulu-dulu itu Apa namanya Kontrak itu setahun-setahun ya mas Betul Bahkan Enggak setahun Satu musim Satu musim lah Bisa lapan bulan Bisa sepuluh bulan Ya kan gitu loh mas Hitungannya seperti itu Jadi kita harus baca benar-benar Betul Jangan sampai Teman-teman kita yang sekarang ini Sama seperti kita Kita berharap Ya sepak bola sekarang Sudah mulai berubah Terus dengan kontrak Apa yang sudah Diperbarui Terus gaji-gaji mereka Yang sudah Wah Eh mas Ngomong-ngomong Gaji pertama mas Indri Berapa jadi pemain profesional Aduh lupa ya mas Aku Ada satu miliar Enggak lah Zaman segitu Saya udah Bisa Pergi kemana-mana lah Enggak lah Aku Satu koma lapan Satu juta lapan ratus Kalau gak salah ya Iya Satu juta lapan ratus itu Kan kalau dulu kan ada Dua puluh lima persen Iya betul Nah kayak gitu Terus Sisanya saya dipilih Saya ambil 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 gaji kecil Tapi kontraknya gede Mas Satu juta lapan ratus Gaji pertama itu buat apa mas Ya buat jajan aja mas Oh gitu ya Bukan belum punya Apa-apa Tapi Kita menyisihkan untuk Beli Beli rumah Beli rumah ya Yang Dari Pelita Jaya itu kan Kemudian Mas Indri pindah ya Ke 2002 2002 kan Ke Persijatim Persijatim Ya itu kan Persijatim Waktu itu Ada Salis Buri Salis Buri Ada Maman Abdul Rahman Maman Abdul Rahman baru muncul ketika itu kan Dia masih magang Masih magang Ismet Ismet Baru juga lagi magang juga ya kan Leo Al-Mahrum Leo Sokutan Francis Wewengkang Waktu itu udah senior ya Mas apa namanya Dari Persijatim habis itu ke PSIS Semarang 2003 sampai 2008 lah 2008 Mas Indri pensiun di usia berapa 38 38 39 di Madura United Madura United ya Terakhir Dulu masih persepam Madura United Ya betul Setelah itu Dia beli PBR Jadinya Madura United Betul Persepamnya Kembali lagi ke divisi 2 Divisi 2 atau divisi 1 Divisi 1 dulu Tapi kalau sekarang Liga 2 Liga 2 Ya kan Dulu di bisisi 1 Mas apa namanya Perjalanan karisma Indri kan penuh Lika-liku dan sebagainya Ada masalah soal kontrak Kemudian juga Apa ada cedera dan sebagainya Cedera sih enggak mas Enggak ya Ya setelah nikah aja Setelah nikah kan Setelah nikah tuh cedera-cedera dimana nih Cedera di lapangan apa cedera di Ya enggak Maksudnya menurun aja performanya 97 nikah udah berpikir Udah lah nikah aja lah gitu kan Terus agak menurun Tapi bisa naik lagi kan gitu Naiknya juga enggak yang Ke atas banget tapi stabil Terus baru 2003 lah 2003 baru saya settle lagi Ke PSIS Ke PSIS ya Kemudian apa namanya Gantung sepatu di tahun 2014 2014 ya 2014 ke gantung sepatu Dan ketika itu Ada enggak kepikiran mas Ketika gantung Karena pemain bola biasanya Habis gantung sepatu tuh galau Mau ngapain nih gitu kan Pertama galau mas Karena aku harus Ngapain nih Tapi gini Sebelum saya pensiun Pak Asanul 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 Pemilik Persepap Madura Nawarin Ndri lo mau enggak tuh Kursus di Jakarta tuh C AFC Mau pak Kalau dibiayain Saya bilang gitu Yaudah berangkat Nah dari situ tuh Udah berangkat Saya dibiayain Sama Pak Asanul Terima kasih Pak Asanul Udah biayain saya Lisensi C Sampai satu Setelah itu Saya lisensi Saya balik lagi Saya memutuskan Untuk setengah musim Saya Apa ya Lisen lah Karena juga Udah enggak mampu juga Karena Liga 1 kan Waktu itu Madura Yaudah terus Indonesia Super League Iya betul Dan akhirnya yaudah Setelah itu Ya tarkam-tarkam aja lah Betul kan Tapi terus Tommy nih Iya iya Nah ini ceritanya Tommy yang ngajak nih Mas Sempat telepon mas Masa Mau main bola terus sih Iya iya Saya pikir tuh lama tuh mas Hampir 6 bulan 4 bulan tuh Pas itu tarkam kesana kemari lah Terus akhirnya Saya pikir Oh iya aku udah punya lisensi Kenapa enggak aku Putusin untuk Apa Melatih lah Untuk SSB Tapi gini mas Konsekuensinya begini 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 Mikir lagi kan Iya iya Harus ngomong ke keluarga Harus ngomong ke yang lain kan Di rumah kan gitu Di rumah dengan keluarga Dengan istri Memutuskan untuk Apa Ke SSB gitu Dan Apa butuh perjuangan mas Iya Karena dulu Dulu perasaan orang Gue dulu pemain top Ngelatih Sekolah sepak bola Di kampung Itu kan jadi tekanan mental Tersendiri Pasti mas Apalagi kan Media waktu itu kan Media masa kan Juga nyariin Ini dirantun Kemana Nah setelah dari 2014 Saya Ada SSB Kabumania Di situ Tommy yang sebelumnya Tommy sudah di SSB Kabumania Terus akhirnya Saya masuk ke situ Ngelatih Untuk pegang Kabumania Untuk Kompas Liga Kompas Kira Media Nah disitu Saya jadi pelatihnya Dan saya Masuk di posisi ketiga Nah disitu Ada pelatihnya lagi Untuk Gutiakab Nah dari situ Saya Mulai tuh Kompas Menyiarkan terus kan Bawain Trianto Sudah ini Nah mulai tuh Ada TV Ada TV Semuanya Nghubungin saya Dari situ Sudah mulai Agak naik Naik lagi Naik lagi Diundang kesana Apa Diundang Talkshow Diundang untuk Komentator Piala Dunia 2014 Iya 2014 Iya betul Saya ingat banget Itu 2014 Iya Di TV One Bulan puasa kan Iya Mas Kenapa kemudian Orang banyak yang gak mau Pemain legend itu Turun gelanggang Ke SSB Melatih usia muda Karena mereka merasa Sudah di atas Tapi Mas Indri itu mau Untuk apa namanya Bersusah payah itu kan Kalau SSB kan istilahnya Sekolah dasar lah Sekolah dasar Atau bisa dibilang Mungkin TK kali TK nya sepak bola Kenapa Mas Indri mau Untuk kemudian turun Membina anak-anak Iya Di samping juga Tekanan untuk Keluarga juga kan Karena udah Walaupun tabungan masih ada Tapi kan saya juga butuh Untuk memberikan Nafkah juga kan Buat keluarga Dan di satu sisi Kayaknya Aku harus Harus bisa nih Karena pengalaman-pengalaman Yang saya dapet Selama saya main bola Selama di Itali Akhirnya Saya tuangkan di SSB gitu Ya dengan konsekuensi Yang sangat luar biasa Mas Tapi ya saya beruntung Terima kasih media juga Sudah membantu saya Bisa seperti ini Terus Teman-teman Yang Apa Undang untuk jadi Komentator Apa semua itu kan Saya belajar juga Dari Mas Akmal Dari Mas Feri Semuanya Dari teman-teman Bartawan Media itu Membuat saya bisa seperti ini Yang saya terima kasih Buat mereka gitu Karena Dari situ Saya belajar bahwa Oh hidup harus tetap berjalan Apapun yang terjadi Apapun yang Konsekuensinya Kita harus tetap Terjang Dan Saya sebagai Kepala rumah tangga Saya harus memberikan Nafah kepada mereka Dan saya butuh waktu 5 tahun Mas Saya bisa seperti ini Orang kan melihatnya Wah Indrianto sekarang jadi Asisten Timnas U17 U16 Tapi kan mereka tidak melihat Proses saya Mas Seperti apa Jatuh bangunnya saya Saya harus pergi Melatih Dengan hujan lah Dengan panas lah Semua Tapi mereka tidak melihat itu Mas apa namanya Apa bedanya Jadi pemain Atau jadi pelatih Mas Kalau jadi pemain Kita disuruh Mas Iya Tapi kalau sekarang ini Kita nyuruh Nyuruh dalam artian Untuk Sepak bola Indonesia Bebannya lebih berat mana Mas Jadi pemain atau Sama-sama sih Mas Sama-sama ya Kalau menurut saya Beban sih Mungkin ke pelatih ya Pelatih akan beban Jadi kalau apalagi Pelatih SSB Hubungannya dengan Orang tua Orang tua Ya mungkin masak-masak punya anak Iya-iya Komunikasinya pasti dengan pelatih kan Iya-iya Jadi Tapi paling gak Pengalaman kita Harus Kita munculkan disitu Iya-iya Apa yang kita dapet selama ini Mas apa namanya Perjalanan Karis Marjindri kan Dari pemain Kemudian Pelatih Iya Itu kan Pelatih level Sekolah Sepak bola Akademi Kemudian Ngambil lisensi B nya Kapan mas? Lisensi B nya itu 2017 2017 Iya Itu udah Itu udah Harusnya udah Ketinggalan itu 2017 Habis itu Baru masuk Ke Terakhir A nya kemarin 2022 2022 Ini orang banyak yang gak tau Mas Itu dari mulai Lisensi C B Ke A Itu udah habis berapa mas? Untuk belajar Kalau di Ya Sebenarnya kalau masalah itu Apa ya mas ya Sensitive juga sih ya Tapi Ya Tentang sekitar 100 lebih lah Ya Artinya kan ini kan menggambarkan bahwa Untuk menjadi guru Atau pelatih sepak bola itu Mahal Gitu kan Beda dengan pendidikan Misalnya guru sekolah Dan sebagainya Dan ini yang kemudian Apa nama orang harus tau gitu ya Bahwa Tidak kemudian mudah Untuk menjadi pelatih sepak bola gitu Karena memang proses yang harus dijalani Berat Apalagi misalnya mau ngambil AFC Apro kan Sekitar 250 juta gitu kan Itu kan biaya yang sangat besar sekali Mas apa namanya Mas Indri sekarang melihat sepak bola Indonesia Setelah jadi pemain Punya pengalaman Sekarang menjadi pelatih Sepak bola Indonesia itu seperti apa sekarang mas? Sekarang sepak bola kita udah berkembang Sudah jadi kayak entertain juga Apalagi sekarang gaji mereka juga sangat luar biasa Apalagi yang punya prestasi Pasti juga akan dihargai dengan sepantasnya Dan saya berharap ya Sepak bola kita Dengan adanya PLA dunia ini juga kan Jadi bagian magnet juga kan gitu Untuk pemain-pemain muda kita Jangan sampai putus asa Ya kan Kalau emang kamu Terus bisa berlatih Terus bisa belajar Kenapa gak kamu lanjutkan? Ya Semuanya butuh proses Tapi salah satu Kalau emang kamu mau sekolah Ya sekolah Kalau mau main bola ya harus Main bola gitu Tapi pendidikan tidak Jangan sampai Jangan sampai hilang juga gitu Ya paling gak pendidikan tetap ikut Ngikutin aja Atau nyari sekolah yang bisa membantu Ya sekarang kan sudah muda kan Sudah banyak Sudah ada homeschooling Betul ada homeschooling Ada apa ya Kayak sekolah yang bisa mendukung itu Japres lah Jalur prestasi kan gitu Kenapa saya bisa bicara seperti itu Karena di Eropa Waktu kita disana Anak-anak tuh homeschooling semua loh Oh gitu ya Ya kan Orang tuanya Kamu mau main bola yaudah Mereka support Tapi di Indonesia mungkin belum banyak mas Belum banyak yang bisa Melakukan hal itu Ya sekarang Tinggal bagaimana memberikan edukasi Memberikan pemahaman kepada mereka Kalau emang anaknya punya potensi Untuk sebak bola ya Arahkan ke sekolah yang bisa mendukung mereka Tapi klub-klub juga harus mulai berpikir Misalnya mereka mengambil pemain-pemain potensial Untuk akademi mereka Bukan cuma main bola juga Disekolahkan gitu Betul Ya itu yang penting sebenarnya Bagaimana mengedukasi klub Mengedukasi orang tua Oh iya ini anak punya potensi Ya paling enggak di klub juga Paling enggak kalau mau di satu mes Datangkan guru aja Ya kan ini anak kelas berapa Ya udah datangin guru Pembelajaran yang setiap hari apa Atau kerjasama dengan satu sekolah ya Betul sekali mas Banyak sih sebenarnya yang udah seperti itu Udah mulai begitu ya Saya juga beberapa kali dengar Ada yang kemudian di meskan Sebuah akademi Sekolahnya dia bisa homeschooling Atau dia disekolahkan Sekolah terdekat dengan mes Ya saat ini pun juga di Bogor City Bogor City Akademi yang saya juga ikut disitu Mereka juga sudah koordinasi dengan sekolah Ya walaupun MTS ya Atau sekolah yang Jadi tapi mereka Apa ya membuat jadwal yang Supaya mereka Dalam satu minggu tuh Ada masuk sekolah lah gitu Karena tiap pagi kita kan latihan Sore latihan gitu kan Ada waktu istirahat Mereka sekolah seperti itu sih Mas sebagai pelatih punya enggak mimpi Suatu saat saya mau melatih klub apa nih Muka-muka jadi doa PSIS sih Kenapa PSIS mas Sementara kan dulu jembolan Arseto Kenapa enggak persis gitu kan Kenapa PSIS Ya karena saya Hampir lah 6 musim di PSIS Jadi paling enggak Ya PSIS jadi nomor satu lah Tapi Kalau bisa ya lebih tinggi lagi Mungkin bisa nanti di Asia Kalau emang AFC kan udah bisa kan AFC kan udah di ASEAN AFC Apro kan Kalau bisa kemudian ke ASEAN ya mas Bisa Kalau udah Apro Ya tetap Proses dulu berjalan Mas Indri ada punya cita-cita enggak Apa itu Aku mau punya akademi nih Untuk membangun sepak boleh Banyak yang nawarin mas Indri lu bikin akademi dong Pakai nama lu Kayaknya saya berpikir enggak deh Karena Kalau saya bikin akademi Ya mungkin saya harus turun langsung Ini yang Yang jadi beban juga Enggak 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 semudah itu mas Tidak semudah itu Saya harus Turun tangan Sendiri Saya butuh teman gitu Tapi Teman ini bisa enggak nanti jadi partner kita Belum tentu mas Makanya saya Memutuskan untuk ikut di Bogor City Sebelumnya di Kabup Mania Itu kan Saya Malah lebih mudah ya Lebih mudah Mas Indri tetap Masih concern ya Untuk bantu akademi-akademi ya Masih mas Karena Grace Road adalah fondasi utama timnas Di seluruh dunia Seluruh dunia Grace Road ya Artinya Pembinaan yang hebat Kompetisi yang sehat Timnas kuat Betul sekali Dan Pelatih yang hebat Akan membuat Pemain yang hebat juga Betul Betul Dan itu yang cita-cita Seluruh Cita sepak bola Indonesia Pasti Kita punya pelatih Apa nama Pelatih-pelatih yang Muda-muda yang potensial Kemudian bisa mengkatakan Martabat bangsa Dan yang paling penting Itu kan Apa Pelatih hebat Melahirkan Pemain yang hebat Nah dan Poros utama dari Sepak bola Dimanapun Adalah Pembinaan usia muda Makanya saya tambahkan lagi Grace Road Fondasi utama di sepak bola Makanya Saya berharap Stakeholder yang ada Ya pemerintah Ya federasi Bisa memberikan Apa ya mas Tempat buat Teman-teman kita Sebagai pelatih yang di bawah Kenapa kita Ketinggalan jauh Karena Yaitu Tidak ada Kesejahteraan Saya jujur Saya ngalamin bagaimana Kesejahteraan Ya saya berharap Stakeholder yang ada Bisa memberikan Apa ya Motivasi kepada Teman-teman Kesejahteraan Teman-teman di bawah Terutama di grace road Karena Grace road ini sangat penting Kalau pelatih Di bawah Cuma Sekedar Dikasih Ya sewajarnya aja Ya pasti Ah Latihan gitu-gitu aja lah Oke datang Paseng udah game Gak ada tujuan Untuk latihan itu kan Apalagi sekarang Diputukan udah Kecerdasan pemain Bukan otot sekarang kan Otak Otak baru otot Kalau zaman kita dulu kan Otot baru otak Sebelum terima bola Kita belum tau nih Mau kemana Tapi kalau sekarang Sebelum terima bola Lu harus tau kemana nih bola Oke gue Jadi gue pindah ke sana Nah itu aja sih Nah kan Mas Indri sempat Di Jerman tuh Selama satu bulan gitu kan Pastinya kan bertemu dengan Bersama tim nasional Bertemu dengan Akademi-akademi Sepak bola Klub-klub Bundesliga Apa yang Menginspirasi Mas Indri Untuk kemudian Akademi mereka itu Pembinaan usia muda mereka itu Bisa dibawa ke Indonesia Satu fasilitas Fasilitas ya Fasilitas mereka lengkap Fasilitas mereka Terus educatornya Educatornya juga Sudah Ada yang Apro Ada yang Lisennya Di bawah itu Ada malah yang lebih tinggi Mereka mau Disitu gitu Nah Kita belajar Dan semoga Ini jadi Apa ya Pembelajaran juga Buat di Indonesia Ya saya berharap Yang kembali Stakeholder yang ada Stakeholder Persepak bola Indonesia Bisa mendukung itu Apalagi sepak bola kita Lagi berkembang bagus Tim Nasnya juga Lagi berkembang bagus Bentar lagi Tim U17 Saya mau Piala Dunia Senior Untuk Pial Asia U23 Pial Asia Ini kan loh Indonesia Punya banyak Mas semua Nah berarti Tinggal bagaimana Stakeholder yang ada Ya saya berharap Pemerintah Federasi bersinergi Untuk Membuat sepak bola kita Lebih maju lagi Lebih baik lagi Dan bisa Apa ya Menjadikan sepak bola kita Berjaya lagi Ya ya Sama seperti era-era kita Tahun 90-an Macan Asia Macan Asia Jadi Macan Asia Bukan cuma Kata-kata Tapi Macan Asia Pernah menjadi simbol Sepak bola Indonesia Betul Dan ketika itu Kenapa sepak bola kita berjaya Karena fondasinya Adalah pembinaan usia muda Betul Jadi Sekali lagi Pembinaan usia muda Akan menjadi kunci Apakah tim nasional kita Kedepan akan Bisa berprestasi Pembinaan yang hebat Kompetisi yang sehat Tim nas kuat Dan akan berjaya Di level internasional Terima kasih Mas Indri Atas keadaan Sama-sama Mas Akman Dan lain waktu Kita akan bincang-bincang lagi Dengan tema-tema berbeda Yang pasti Apa yang disampaikan Mas Indri saat ini Sangat menginspirasi Kita semua Utamanya para Penggemar sepak bola Kejarlah mimpi Setinggi mungkin Karena mimpi akan menjadi nyata Kalau kita mau bekerja keras Terima kasih Salam sepak bola Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih